Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagi hari yang telah seria Harus lakukan terus kegiatan dan aktivitas yang baik Demi kehidupan kita, demi langkah kita di masa depan Apa yang sederhana terjadi hari ini Kalau kita kusut dan masam Kusam, kusut dan masam Itu menjadi persoalan yang sendiri dalam kehidupan ini Maka terus beraktivitas Jangan sampai kusam, kusut dan masam Kusut adalah pola pikir yang tidak terure Terlilit persoalan yang belum bisa diure Itu kusut Sehingga terbawa di dalam pola pikir Terbawa dalam perasaan Terbawa dalam benak Terbawa dalam visualisasi wajah seseorang Makanya akan kusut Sedangkan masam adalah wajahnya yang senantiasa kecut Seperti asam Tidak enak dipandang Tidak enak diperhatikan Sehingga masam ini menjadi pemandangan yang menyebalkan Pemandangan yang Yang bikin kita pusing dan capek Maka kusam, kusut dan masam Hari ini lakukan pekerjaan yang positif Tapi jangan pernah lakukan kusam Kenapa kusam? Nah, itulah Pasti setiap seseorang kusam Pasti ada persoalan Ada penyebabnya Kusut dan masam Disebabkan karena mungkin Ada pekerjaan yang belum diure Ada persoalan yang belum bisa diselesaikan Ada permasalahan yang belum terpecahkan Membuat seseorang kusut dan masam Tapi ketika ada persoalan yang tertunda Apakah harus kusut dan masam? Tidak Ketika ada pekerjaan yang belum selesai Apa harus kusam? Kusut dan masam? Oh tidak Maka bagaimana teorinya ketika kamu menghadapi kusam Maka lakukan lokalisasi persoalan Ya, lokalisasi persoalan Ya, klasifikasi persoalan Mana ini masalah yang harus diure dengan cepat Dan mana masalah yang harus diselesaikan jangka panjang Harus diselesaikan step by step Maka kusam itu sebenarnya tidak akan terjadi Kalau kita bisa melokalisasi masalah Maka masalah ini harus diure satu persatu Benak ini harus diselesaikan satu persatu Pikiran ini harus diselesaikan satu persatu Bisa juga nongkrong di kebun Bisa juga duduk di beranda Bisa saja mungkin nongkrong di halaman rumah Nah, kemudian coba pikirkan Kenapa sampai terjadi kusam Kusut dan masam Coba ajak berpikir secara rasional diri kita Ajak kita muhasabah Ya, mengenal diri kita Ajak diri kita dialog diri sendiri Atau monolog Ya, monolog itu dialog pada diri sendiri Ketika itu monolog terjadi Maka yang pasti Ya, pasti kita akan paham Oh, ini ternyata persoalannya belum diselesaikan Karena kita belum komunikasi Oh, ini persoalannya belum diselesaikan Karena ada satu variable yang belum dipasang Oh, ini masalahnya begini Oh, ini masalahnya begini Dikarenakan ada orang-orang yang Maaf, tidak menjalankan fungsi dan tugasnya yang betul Nah, bisa diurahin nanti Ketika kusut dan masam itu tadi Sudah menemukan beberapa poin penyelesaian Nah, baru kita tulis Satu, dua, tiga, empat Setelah kita tulis Baru kita agendakan Action, kita selesaikan Nah, oke Pasti bisa terselesaikan Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Tidak ada masalah yang tidak bisa dirampungi Semua pasalah Pasti bisa diselesaikan Hanya saja memang Butuh proses pendalaman Butuh proses pendakian Butuh waktu Untuk mematangkan Agar persoalan itu bisa diurai Begitu Itu kawan Jadi saat kusut masam Lalu lakukan lokalisasi masalah Kemudian cari solusi yang terbaik Nanti Kalau ada waktu Atau secepatnya Dieksekusi, diputuskan Dan dirampungkan Kusam tidak ada Maka ketika kita lokalisasi masalah Tidak ada kusam Saat ini Detik ini Kita nikmati hidup Kita nikmati proses dinamika hidup Maka hidup akan menjadi Indah dan berkah Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh